Sahabat GKB, senang sekali dapat menjumpai saudara dalam acara wasiat kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Bersama saya, Pendeta Stefan Uslin, Pendeta GKI Marta Gerja Bubo Kertol. Renungan kita pada hari ini, Kamis 24 Maret 2022, berjudul Menanggalkan Yang Lama. Didasarkan pada surat 2 Korintus 4, ayat 16, sampai dengan pasal 5, ayat yang kelima. Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah 2 Korintus 4, ayat 16. Saya bacakan untuk kita, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, Namun, manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sahabat GKB, setiap makhluk hidup akan menghadapi kondisi menua, termasuk kita manusia. Kondisi menua tidak dapat ditolak, meski masih dapat ditunda. Pemuatan berkaitan dengan penurunan fungsi metabolisme tubuh, berkaitan dengan kekuatan fisik, berkaitan dengan kemampuan daya ingat. Ada banyak orang yang tidak siap menghadapi kondisi menua seperti ini, sehingga akhirnya menjadi depresi. Namun tidak demikian dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus belajar berdamai dengan kondisi yang disebutnya sebagai kemerosotan manusia lahiriah ini. Apalagi tekanan dan penganiayaan yang dialaminya makin memperberat kondisi lahiriahnya. Meski demikian, Rasul Paulus tetap memiliki pengharapan. Karena apa yang disebutnya sebagai manusia batiniah justru makin dibarui dari sehari ke sehari. Apa arti manusia batiniah yang dibarui? Kita bisa memahaminya sebagai pengalaman iman yang terus disegarkan. Atau hikmat yang terus ditambahkan. Demikian pula damai sejahtera yang melampaui segala akal yang terus dialami oleh orang yang hidupnya melekat pada Kristus. Bagaimana agar kita dapat bersikap seperti Paulus? Kuncinya adalah kesediaan menanggalkan yang lama. Yaitu semua hal dan semua nilai yang selama ini telah mengikat kita. Yang kita anggap adalah segala-galanya. Dan seakan-akan tanpanya kita merasa tidak dapat hidup. Bukankah segala sesuatu di dunia ini adalah fana? Namun yang fana tidak selalu berarti sia-sia. Ketika yang fana itu berhasil direngkuh oleh kehidupan dari Allah. Nah, berada di dalam Allah. Itulah yang menjadikan segala-galanya berharga. Mari saudaraku. Saat ini kita menanggalkan kehidupan yang lama. Sekaligus kita akan menemukan kehidupan yang baru. Yang jauh lebih berharga. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk renungan hari ini. Kami mau menanggalkan kehidupan kami yang lama. Agar kami memiliki manusia batiniah yang terus engkau berbaharui. Kami siap untuk berdamai dengan kehidupan ini. Bersama denganmu Tuhan. Kami menjadi kuat. Kami bersyukur untuk sabda firmanmu. Dan kami mau pegang teguh sabda firmanmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk renungan hari ini. Haleluya. Amin. Saudaraku, sahabat YKB. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.